Gelombang desakan agar Anwar Usman mundur dari MK pun muncul. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi dalam uji materi perkara 90.21.2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden Capres Cawapres. Pelanggaran itu membuahkan sanksi untuk Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan ketua MK. Namun, putusan tersebut dinilai masih kurang oleh beberapa kalangan karena Anwar masih melenggang menjadi Hakim Konstitusi. Gelombang desakan agar Anwar Usman mundur dari Hakim MK pun muncul. Anwar Usman yang terbukti melanggar kode etik kategori berat dinilai sudah menghilangkan martabat, maruah, dan kewibawaan institusi MK. Banyak yang meragukan seorang yang terbukti melanggar kode etik berat bisa tetap adil dalam menangani sebuah perkara nantinya. Salah satu keraguan dan desakan itu datang dari deklarator maklumat Juanda Usman Hamid. Ia mendesak agar Anwar Usman mundur karena telah terbukti dengan jelas memberikan karpet merah kepada anak sulung presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menjadi bakal cawapres lewat putusan MK. Karena jelas terbukti melakukan pelanggaran berat maka Anwar Usman harus memundurkan diri. Itulah yang diamanatkan oleh Reformasi 1998 tentang etika kehidupan berbangsa, ucap dia kepada Kompas.com, selasa tanggal 7 November tahun 2023. Sekretaris Tim Pencari Fakta TPF Munir juga menilai, putusan MK-MK semestinya memecat Anwar Usman karena pelanggaran etik berat tersebut. Meskipun kami menghormati putusan MK-MK yang menyimpulkan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, kami menilai putusan itu seharusnya diikuti dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai hakim MK, ungkap dia.